Intro Optimalisasi penanganan sampah di tingkat desa menjadi salah satu prioritas program untuk mengatasi permasalahan sampah di Keupatan Cirebon. Pemerintah Kecamatan Susukan Lebak bahkan secara khusus meminta desa untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Camat Susukan Lebak meminta persoalan sampah bisa selesai di tingkat desa dan pengelolaannya diatur agar tidak bermunculan TPS liar yang berpotensi mencemari serta mengotori lingkungan. Sejumlah desa di Kecamatan Susukan Lebak bahkan sudah lebih baik dalam mengelola sampah. Di antaranya dengan menyediakan tempat menampungan sampah baik menggunakan kontainer maupun drum plastik agar masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat. Saya dioptimalkan, saya ingin penerangan sampah ini selesai di tingkat desa. Walaupun tentu ada beberapa yang perlu pembenahan kayak kendaraan yang syukur-syukur ke depan barangkali di wilayah timur ada tempat pembangunan tingkat kebupatan yang lebih enak. Sementara ini bisa ditangani oleh desa yang bersangkut. Camat Susukan Lebak juga berharap tempat pembuangan akhir sampah Kaupatan Cirebon segera tersedia dan teralisasi di wilayah timur agar sampah yang ada di desa bisa secara konsisten dan terjadwal bisa dibuang maupun dikelola di TPA. Sementara pemerintah Kecamatan Susukan Lebak berharap desa membangun program pengelolaan sampah yang lebih optimal guna mengatasi persoalan darurat sampah. Muhammad Solihin, RGTV Cirebon Terima kasih telah menonton!